Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, anda kembali menyaksikan Brando TV Rimbungkulu edisi hari ini dengan tema perangi tuberculosis dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Pak Ruslian dan juga Pak Merli Yuwanda. Kita lanjutkan sedikit nih pembahasannya Pak Merli. Ini gimana tanggapannya berkaitan dengan memang instrumen hukumnya ini belum mengatur secara ketat gitu. Khususnya nih Pak, kalau kita secara random terhadap orang-orang lain di luar sana oke lah. Tapi ini kan terhadap orang yang memang dicurigai atau memang orang-orang di sekitar penderita. Yang tidak mau untuk diperiksa. Ini seperti apa tanggapannya? Ini jadi kendala berarti tidak? Ya, kita berpengalaman dari beberapa program yang dikembangkan di luar Provinsi Bungkulu. Dengan aturan, dengan regulasi yang cukup baik akan menekan angka infeksi terpapar. Modelnya adalah dengan cara menetapkan regulasi. Ada bermacam regulasi, ada perwal. Kalau di kota Bungkulu sudah ada perwal Pak. Perwal untuk penanggulangan TB. Walaupun sebenarnya di angka itu surat edaran ya, perwal itu. Artinya tidak menjadi hukuman. Kalau udah perdah pasti hukuman. Karena undang-undang sudah ada hukuman. Nah, di tingkat kita Provinsi Bungkulu masih terus diupayakan. Kenapa? Karena memang kita terbentur dengan ketika misalnya ada kasus. Ada kasus, sebuah kasus, satu orang terpapar sudah resisten obat. Kita datang ke sana. Melibatkan lurah, melibatkan puskesmas. Tapi tetap tidak mau. Bahkan ekstrimnya kita ingin mengajak pamong praja. Tapi kan regulasinya tidak ada. Betul, kita juga nanti yang kena ya Pak ya. Katanya ini ngapain gini. Standar untuk pendampingan tuberkulosis itu berbeda dengan pada umumnya masker. Cara kita tidak mendiskriminasikan. Nah, aturan itu harus kita buat. Sehingga peran penekanan paparan TBS ini bisa tertanggung-ulangi. Artinya ada regulasi yang harus kita buat. Oke, jadi misalkan dari keluarga yang terkenal, keluarga sekitarnya atau orang-orang sekitar ini banyak yang mau diperiksa atau tidak mau diperiksa? Rata-rata Pak? Sampai saat ini tidak ada yang mau. Dari 10 itu, 7 itu tidak mau. Kalaupun dia mau berobat karena sudah sakit. Sudah tidak bisa mengapain. Kenapa? Saya sudah sampaikan ada SO. Kemudian ada RO. Resisting obat dengan SO. Artinya kalau di tingkat SO, dia terpapar kita obati. Masih bisa lah. Dan tidak terlalu rumit. Nah, kalau RO. Ini pasien dua hal yang berbeda. Yang perlu pendampingan khusus. Dan pendampingannya pun harus dikuatkan. Sementara, kita kan masih terbatas nih. Saya sangat berterima kasih dengan Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas. Dengan data indeks yang ada, kami bisa menemukan. Tanpa data indeks, kami tidak bisa. Tidak ada dasar untuk bergerak. Tidak bisa bergerak. Karena data itu di sana. Teman-teman saat ini, yang terpapar, hampir rata-rata berobat di rumah sakit. Saya tegak-tegak. Di luar rumah sakit, sudah masuk. Sudah masuk SO. Sudah terpapar. Tidak yakin dia. Akhirnya masuk ke rumah sakit klinik. Yang tidak berobat lagi di tempat lain. Dia mencari sendiri. Dia malu. Nah, ini kan stigmanya masih kuat. Sehingga memang harus ada sesuatu hal yang bisa mengatur itu. Sehingga teman-teman pasien itu bisa lebih mudah mengakses. Aturan itu yang harus. Ini seperti ini. Ini kan situasi darurat. Kalau satu penderita di sekelilingnya besar sekali kemungkinan yang terkena. Dan tujuh dari sepuluh, seperti Bapak sampai tadi, tidak mau untuk diperiksa. Habis waktu kita untuk mengedukasi, Pak. Sedangkan situasi ini sudah darurat. Bagaimana Pak Ruslian tanggapannya, Pak? Ini tidak bisa di-inkase, Pak? Ini kalau ada temuan wajib untuk diperiksa. Saya melihat, kalau peran dari kita dan dinas kasih satu sudah oke ya. Untuk dua area ini. Tapi masyarakat, sustainable, keberlanjutan itu yang perlu. Ya hari ini saya sehat, Pak Ruslan. Sehat keberlanjutannya seperti apa? Ini yang belum kita kolaborasikan ya, Pak. Gimana Pak Ruslian tanggapannya? Karena memang habis waktu untuk mengedukasi, sedangkan memang situasinya sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip darurat. Harus segera diperiksa, kalau terkena juga harus segera dilakukan tindakan pendampingan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Panjang tahapannya. Ini kita datang masih mau mengedukasi dengan orang. Padahal situasi sudah darurat. Seperti apa, Pak? Ya memang untuk yang RO atau resistant obat. Jadi resistant obat ini adalah lebih bahaya daripada yang masih resistant obat. Sensitive obat. Sensitive obat. Jadi mereka yang sudah RO itu harusnya keluarga yang lain itu apabila mengalami gejala. Gejala seperti TBC itu agar segera diperiksa dahaknya ke laboratorium yang menggunakan mesin TCM. Sehingga cepat diobati untuk keluarga yang terbilap positif TBC. Nah tentunya kalau untuk mengedukasi itu untuk menjangkau ya bukan untuk medikasi. Menjangkau pasien-pasien yang RO itu dari Pak Merli tadi memang sudah melakukan. Terima kasih. Jadi namun kami juga tidak tinggal diam ya. Karena kami ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan harus menemukan 90% dari 7.772 yang dinyatakan Provinsi Bungkulu ini estimasinya sebesar itu. Jadi untuk penemuan kasus baru itu tentunya ya kita melakukan investigasi kepada masyarakat yang memang di rumahnya itu ada penderita. Nah pertama itu kemudian menangkap yang datang berkunjung ke puskesmas ya. Menangkap artinya disini apabila mengalami gejala TBC tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Dan untuk di puskesmas sendiri ya sudah menjalankan program pencegahan infeksi. Jadi apabila ada penderita yang memang sudah positif TBC dia tidak digabung dengan pasien yang lain, pasien umum ya. Oke tapi kalau situasi di lapangannya orang-orang yang memang di sekeliling penderitaan ya Pak tidak mau diperiksa gimana itu Pak kalau situasinya seperti itu. Maksudnya langkah seperti apa lagi memang yang harus dilakukan? Selain memang semacam ada harus ada upaya paksa, kalau di sekeliling penderita wajib untuk diperiksa misalkan. Itu kan jelas orang-orang bisa geraknya. Untuk saat ini kita di dua wilayah ada 30 kader, di dua wilayah ada 60 kader yang kita latih. Adanya kita latih. Disebut dengan kader tuberkulosis. Mereka sudah dilatih standar nasional bagaimana menemukan kasus, mengerujuk kawus, merayu teman-teman pasien. Ada, sudah berjalan itu. Tapi yang menjadi catatan adalah bungkul dari sembilan kabupaten satu kota. Ini terjangkau nih ya Pak ya? Ini enggak terjangkau. Yang kita kerjakan hanya sampel. Berbagai cara teman-teman di lapangan, enggak dibayar tuh. Enggak dibayar. Mereka dilatih, terlibat secara aktif, bekerja sama dengan puskesman. Mau kok. Artinya yang saya lihat adalah edukasinya yang belum sampai. Masif, sustainablenya. Itu dikaitkan dengan anggaran. Kalau enggak ada, kita enggak bisa menemukan. Penyembuhan ada 387 yang sudah sembuh. Itu dua wilayah. Kalau enggak ada anggaran. Betul. Berarti Bapak menganggap bahwa perpres ini tadi, turunannya di daerah ini belum disikapi secara serius. Semakin menarik pembahasan kita. Kita akan bahas nanti di segmen terakhir nih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TV Arribengkul.